Hai buat teman-teman jangan lupa subscribe channel YouTube Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya balik lagi bersama saya di channel NGRM di kesempatan kali ini saya berada di Terminal Kalideres nah ini di depan saya ada Gapuraning Rahayu R146 ya ini sedang ada kendala lagi droble di Terminal Kalideres tadi pas saya datang kira-kira ini yang angkatan sore ya udah nyampe di terminal terus pas saya samperin ada krunya ya ternyata lagi ada masalah katanya anginnya nggak bisa naik ini unit Karangkucung Jakarta ya cuma ditugasin untuk Kalideres pada saat ini ini unit angkatan pagi dari barat R146 untuk yang angkatan dan sore belum ada yang masuk ya di Terminal Kalideres biasanya jatah R178 sama 139 cuma ini belum ada yang masuk baru ada R146 ini lagi digarap dulu nih sama montir GR Mangujang ya ini dan udah hidup lagi nih lagi saya dites nah ini krunya Fajat ngang main Assalamualaikum Assalamualaikum Nah jadi ini R146 ini mau dimasukin dulu ke jalur ya pembudat di tem sore dulu Soalnya mobil sore belum ada yang masuk jadi takutnya ada penumbang nanti ditambung dulu di mobil ini Anak 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 selamat menikmati oke teman-teman ini yang pertama masuk nih ada Gapuraning Rahayu R133 wah ternyata R133 udah dihidupan kembali ya yang beberapa waktu lalu udah diopat atau didem dan sekarang R133 nih yang diturunin Kang Darusman nih yang bawa jadi perlahan unit-unit Hino ini udah dijalankan kembali ya dan saya juga baru tahu R133 ternyata diaktifkan kembali dari tidurnya nah ini yang pertama nih Karang Pucung Jakarta Kalideres mungkin di belakang ini masih ada satu unit lagi atau dua unit lagi ya nanti kita lihat ini unit yang kedua untuk sore ini udah masuk nih R178 sidareja Kalideres ya seperti biasa tempatin sidareja nah jadi ini posisinya di belakang R133 nih si unit Hino ini yang bawa Pak Asep sama Abah Toto ya nah dan ini juga nih R146 juga udah standby di jalur ya jadi nanti diberangkatin mungkin lebih dulu nih kalau R146 soalnya takutnya ada kendala apa-apa di jalan udah ada standby mobil di belakangnya gitu jadi penumpang bisa dioper lagi ke mobil yang belakang nah ini temen-temen untuk interior dari R133 seperti ini ya ini masih polosan nih belum ada TV belum ada DVD juga nah ini seatnya pake seat bis Budiman ya Jok Budiman seat bludru jadi dulu gaburaning Rahayu pernah beli beberapa set dari Jok Budiman gitu ya buat dipasang di bis-bis lamanya tapi ini masih bagus masih lumayan empuk nah dipakein sarung juga jadi keliatan lebih rapi untuk AC masih lumayan dingin ya untuk R133 ini masih adem lumayan lah nah jadi sekarang yang dipatenin itu R133 sama R178 jadi R139 nya dimasukin lagi ke wisata ya oke temen-temen ini R146 nih barusan katanya dapet info mau dioper buat tem rambutan ya nah jadi ini diberangkatin untuk ke rambutan nih gak berangkat ke Karangpucung dulu ya nah jadi seperti biasa untuk akanan pertama tetap R178 nih Abah Toto sama Pak Asep untuk jatah ke Sidareja nanti pemberangkatan jam setengah enam nah ini R133 nih baru menaikkan penumpang rombongannya barusan untuk tujuan Karangpucung ada lima orang jadi tadi sempat ada orang yang kesini yang pesen bangku untuk duduk di paling depan satu baris ya buat lima orang jadi udah pada naik lumayan ya nah ini sementara R178 nih masih standby ini udah terisi sekitar belasan penumpang ya untuk tujuan Sidareja malam minggu ini oke temen-temen untuk R178 nih untuk tujuan Sidareja ini akan segera diberangkatkan ya dari terminal Kalideras ini jam setengah enam sore dikemudikan sama Pak Asep dan kondekturnya Abah Toto ini penumpang lumayan banyak untuk sore ini di terminal Kalideras tujuan ke Sidareja ya nah jadi ini angkatan pertama dari Kalideras sore ini untuk yang R146 tadi dioper kerambutan gak tau buat angkatan tujuan kemana dan angkatan keberapa ya tadi katanya dari kantor suruh digeser dulu ke rambutan nah begini suasana di terminal Kalideras untuk sore ini ya lumayan rame tapi katanya kemarin infonya lebih rame lagi dibanding sekarang soalnya kemarin kan tanggal apa hari Jumat gitu tanggal hari terakhir ya tanggal merahnya sekarang jadi pada modiknya itu kemarin sore kebanyakan tapi sekarang lumayan banyak juga nih untuk yang modik ke timur oke langsung diberangkatkan selamat menari jumpa terus selamat menari Ini teman-teman R133 Untuk tujuan ke Karangpojung Yang angkatan kedua Dari Terminal Kalideres Atau bisa disebut angkatan terakhir Jam 7 malam Ini sudah mau diberangkatkan Dan membawa penumpang sekitar Ada kepala dua mungkin ya Soalnya tadi terlihat Udah banyak yang naik Ini dikawal sama Pak Sahro dan juga Pak Udin Untuk di bagian driver ada Pak Ramlan Dan di konektur ada Siapa itu Pak Darusman Ini Pak Darusman Lagi ngitung Buang komisi kru dulu Misi pengurus ya di Terminal Jadi yang berangkat Bawa penumpang dari Terminal Kalideres Cuma dua unit doang Dan yang tadi R146 itu hanya ke rambutan Jadi gak tahu dari rambutan Untuk tujuan sidarnya Ataupun Karangpojung Ataupun pengandaran Ya kita gak tahu Belum dapat informasi Oke teman-teman Mungkin cukup siang dulu Video kali ini dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih.